Nah untuk ini monstera obligue atau yang lebih dikenal dengan janda bolong Halo mam selamat pagi assalamualaikum hari ini mama mau liatin taman dalam rumah raya Yuk ikutin yuk Nah alhamdulillah taman ini imut banget ya ukurannya Ukurannya itu hanya 1,5 meter x 2,5 meter teman-teman Kemarin sempet galau juga ini taman mau dibuat apa ya bagian temboknya Kita bingung nih temboknya mau diapain kemarin Soalnya kan biasanya di taman ini juga bisa buat syuting jadi gak terlalu rame gitu Nah untuk dindingnya ini kita bikin yang simple aja Ini dindingnya cuman dari plasteran kasar aja di templok-templok gitu loh sama pak tukang Nah setelah kering nanti kita cat hitam pekat jadi bagus Kalau buat syuting-syuting juga terang Kucu kan Nah untuk bawahnya lantainya kita tutupin pakai rumput sintetis teman-teman Jadi kalau kena hujan, kena panas itu gak apa-apa Lebih bersih, gak butuh perawatan ekstra Tampang banget pokoknya Kayak gini Oh iya di pojok sini ada pembuangan air Di sini juga kita kasih keran kecil buat ngiram-ngiram, buat cuci-cuci apa gitu Simple banget mams Hemat sekali Nah sekarang kita mau bahas tanaman-tanaman yang ada di sini ya mams Mulai dari sini ya Untuk tanaman indornya lebih baik kita pakai jenis-jenis aglonema ya mams Seperti ini aglonema golden sweet Ada lipstick Dan ada juga aglonema romantic lho Aglonema ini mama beli dari waktu dia masih 3 lai daunnya Harganya cuma Rp15.000 sekarang udah segede ini Nah untuk tanaman yang ini mama lupa namanya apa ya Buat yang tau boleh komen di bawah ya Ini begonia merah Yang ini sigonium mini Lucu daunnya Nanti kalau udah rimbun lucu lagi mams Nah untuk yang ini masih sama kayak tadi Aglonema golden sweet Jadi ini kan tamannya baru jadi Untuk tanaman-tanaman ini juga masih baru Mama sih sukanya beli yang kecil-kecil Selain harganya lebih hemat Kayaknya ada kepuasan tersendiri gitu Misalkan dia nanti besar Terus rimbun Nah kita sekarang kesini ya Disini ada Ephesia Tuh udah rimbun Ini juga dulu belinya masih berapa daun Nah sekarang udah mendingan udah sampai ke bawah-bawah gitu Terus ada Snow White Cantik banget teman-teman Yang ini ada Dona Carmen Dona Carmennya masih sedikit daunnya Sabar ya nanti juga banyak Terus yang ini ada Bikroy Bikroynya juga masih sedikit daunnya Ini mau kena cek kemarin Tuh Cantik banget kan Warnanya pink-pink kayak gitu Kita kesini Nah ini Peperonia Daunnya itu tebel Kalau dilap tuh lebih mengkilap banget Cantik banget Nah yang ini ada Anja Mani Nah kalau yang ini tanaman silver green Tanaman ini cepet banget beranaknya Jadi jangan terlalu panas juga Silver green ini Kalau ditaruh di tempat panas Nanti daunnya cepet menguning Jadi lebih baik kita taruh di tempat yang Tidak langsung terkena sinar matahari ya mams Nah untuk ini Monstera Obligo Kata yang lebih dikenal dengan Janda bolong Janda bolong ini lagi banyak dicari ya teman-teman Gak tau sekarang kok bisa harganya mahal sekali Tapi ini yang versi murahnya kok mams Ya udah cantik lah buat di rumah Tuh ikannya pada ngeliatin Ini aku lupa namanya mams apa ya Coba buat yang tau Mungkin bisa komen di bawah ya Dikasih tau sih namanya Cuman mams lupa Oke sekarang kita ke tanaman gantung Itu yang di atas Mams turunin dulu ya Oke mams sudah aku turunin Yang tadi di atas Tanaman-tanaman yang tadi nempel tembok Ini aku pakai tanaman-tanaman Dari jenis sirigading Kita mulai dari sini ya Ini manzula Bagus banget ini nanti kalau sudah menjulur-julur gitu Daunnya cantik banget Kalau untuk yang ini Sirih lemon Nanti sirih lemon ini juga bentuknya seperti hati gitu Terus yang ini sirih Brazil Bentuknya juga kayak hati Itu cuman ada aksen warnanya di tengah Gak lemon-lemon juga Nah untuk ini enjoy Ini bagus banget Cepet rimbunnya Terus yang ini sirih merah Sirih gading Bagus banget nih daunnya Ada merah-merahnya Nah untuk yang ini sirih belanda Ini cepet banget tumbuhnya Beda dengan sirih-siri yang lain Kalau sirih belanda ini lebih cepet Tunggu daunnya cabangnya Nah kalau yang ini namanya sirih marble Baunya bertekstur gitu Nah kalau yang ini Ada yang bilang ini terang bulan Ada yang bilang ini sirih bali Monggo apa aja deh pokoknya Tanaman sirih gading ini Bagus-bagus banget Aku belinya dari yang kecil-kecil dulu Nanti biar dia menjulur-julur gitu Nah kita tunggu besok Berapa bulan lagi ya Biar sampai menjulur-julur gitu mam Tersemangat bertanamnya Nah untuk stompot seperti ini Ukuran tingginya Antara 50 sampai 70 Untuk yang tiga sekaligus seperti ini Tingginya dari 30 sampai 90 Mulai dari sini ya Ini diameternya 22 Tingginya 30, 50, 70 Nah untuk yang ini Aku pakai diameter yang 22 Sedangkan satunya lagi Aku pakai diameter yang 25 Menurut aku lebih Enak pakai yang 25 sih Jadi bisa buat bonsai-bonsai Yang kot-kotnya lebar Untuk harganya Stompot seperti ini bisa Mulai dari 90 ribu Sampai ratusan ribu Bisa didapat di tuku-tuku bunga Atau bisa pesan juga mam Nah mam itu dia tadi Sedikit jenis-jenis tanaman Yang ada di taman imut rumah praya Semoga bisa menginspirasi Dan juga membuat kita lebih semangat di masa pandemi ini Yang buat kegiatan mam bertanam Berkebun Apa aja pokoknya yang positif ya Oke sampai disini dulu ya Mungkin besok kita akan jalan-jalan di tuku tanaman Yuk ikuti terus vlog Praya Family Terima kasih mam Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih